Terangka pikir dari bangkitnya kesadaran flat earth adalah sadar ada kebohongan, kemudian berusaha mencari kebenaran. Jadi, mulainya dari kesadaran adanya kebohongan dulu, bukan tiba-tiba ngarang teori baru. Ini adalah logical framework yang sangat penting, yang paling sering disalahpahami. Sadar ada kebohongan dulu, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Mencari, bukan mengklaim kebenaran. Ini sangat berbeda. Yang mengklaim kebenaran itu adalah NASA yang dibayar dari anggaran negara. Flat earth mengklaim kebohongan NASA. Setelah itu, baru berusaha mencari kebenaran. Partisipasi aktif masyarakat, tak ada yang membiayai. Analoginya begini, Anda mengetahui ada tindak kejahatan atau penipuan. Anda harus laporkan itu. Jika Anda tidak laporkan, dalam dunia internasional disebut obstruction of justice. Di Indonesia, diatur dalam kawah pidana pasal 165, disebut sebagai pemufakatan jahat. Conspiracy of silence. Kewajiban Anda untuk lapor kejahatan atau penipuan, tidak berarti Anda harus berikan solusi mengganti kerugian sehingga sang korban merasa puas. Orang yang laporkan kejahatan atau penipuan, malah disalahkan karena tidak bisa kasih solusi ganti rugi yang memuaskan sang korban. Itu adalah logika yang terbalik. Jadi, kebohongannya dulu yang harus dipahami dan diyakini betul, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Bukan kewajiban. Apalagi kewajiban untuk memuasai pertanyaan orang yang tidak percaya bahwa ia telah dibohongi. Seperti yang dikatakan oleh penulis Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan orang bahwa dirinya telah ditipu. Kita adalah rakyat, bukan institusi yang dibayar 256 triliun rupiah per tahun untuk melakukan riset seperti NASA. Kita adalah rakyat yang membongkar kebohongan, bukan saintis seperti Darwin yang mengajukan teori evolusi dan harus memuaskan pertanyaan tiap orang. Itu adalah logika yang keliru. Jangan berharap semua orang akan percaya. Sasarannya memang bukan meyakinkan 90% penduduk dunia tentang teori Flat Earth. Orang-orang yang masih percaya pada elit global, ya sudah, tak perlu diyakinkan. Itu hak mereka. Dan sasarannya memang bukan orang-orang seperti mereka. Banyak orang salah paham tentang bangkitnya keselaran Flat Earth. Sudah banyak bukti berupa foto-foto bumi, kok hari ini masih ada yang percaya bumi datar? Pertanyaan yang wajar mengingat kebanyakan orang tak bisa membedakan antara foto dengan CGI alias gambar rekayasa komputer. Dan gambar rekayasa komputer buatan NASA itu adalah bohong. Mari kita buktikan. Silakan Anda search foto bumi bola yang katanya diambil oleh NASA dari Apollo 15 tahun 1971. Ini adalah salah satu dari foto bumi yang pertama kali dipotret dari luar angkasa. Diambil dari web resmi NASA. Coba Anda download fotonya, masukkan dalam Photoshop. Lakukan hal yang sangat sederhana. Adjust kontras dan brightnessnya. Kecilkan kontrasnya, besarkan brightnessnya. Wow. Coba Anda menilai sendiri. Ini foto apa rekayasa komputer? Kok ada croppingnya? Ambil foto lain lagi. Bumi yang katanya dipotret dari Apollo 16 tahun 1972. Lakukan hal yang sama. Sangat sederhana. Kecilkan kontrasnya. Besarkan brightnessnya. Wow. Ini kan cropping. Jadi ini foto atau gambar. Silakan Anda menilai sendiri. Biar bentuk bolanya saja beda-beda. Ini foto saintifik. Fakta. Untuk sebuah institusi dengan budget 256 triliun rupiah per tahun. NASA sangat ceroboh. Korup. Lantas mungkin ada yang mengatakan. Jika bumi ini datar, mana foto aslinya? Inilah logika yang terbalik. Sama juga kita memberitahu orang. Hati-hati loh, itu emasnya palsu. Lantas orangnya marah dan bertanya balik. Kalau ini palsu, mana emas asli saya? Sama dengan pantahan tadi. Jika foto bumi NASA bohong, mana bukti foto bumi datar? Inilah logika yang terbalik. Yang dikasih budget 256 triliun rupiah itu siapa? Kita atau NASA? Dikasih tahu emasnya palsu? Malah marah minta emas yang asli. Yang seperti itu tak perlu diladeni. Contoh lain lagi. ISS yang disiarkan secara live 24 jam oleh NASA. Banyak yang mengatakan bahwa Flat Earth bodoh tidak tahu ada tayangan ISS 24 jam. Mari kita lihat tayangannya. Jangan heran jika 90% orang percaya bahwa tayangan itu asli. Untuk tahu ada kebohongan, setidaknya ada dua hal yang diperlukan. Satu, otak intel. Semacam detektif atau mendeteksi dan menganalisa. Tidak semua orang punya kualitas itu. Kebanyakan maunya serba jelas. Kalau NASA bohong, harus ada statement dari NASA bahwa mereka berbohong. Kalau ada pencuri, pencurinya harus ngaku. Ya nggak bakal ada penjahat yang tertangkap. Syarat kedua, open mind dan independent. Seperti orang mau meditasi, berdoa, atau sholat. Harus bisa mengosongkan pikiran. Kalau pikirannya sudah anti, gajah di perupuk mata juga nggak akan kelihatan. Oke, sekarang kita perhatikan video yang katanya dibuat oleh astronot ISS ini. Gunakan otak intel dan detektif Anda. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ketinggiannya. Di ketinggian berapa ISS itu? Katanya 400 km. Oke, kita lihat ada lengkungan bumbu bola di situ. Katanya 12.742 km. Coba Anda bagi. Artinya, ketinggian ISS itu hanya 3,1%. Coba kita simulasi. Ini lengkungan buminya. Berarti, lingkaran buminya segini. Kalau itu diameternya 12.742 km, 3,1% atau 400 km, skalanya segini. Ini presisi dengan menggunakan komputer. Mana mungkin bisa lihat lengkungan bumi seperti itu? Atau kita seringkan lagi. Misalnya pinggang Anda 30 cm, dipotret dari jarak 3,1%-nya. Dipotret tak sampai 1 cm dari pinggang Anda. Mana bisa melihat lingkungan pinggang? Jadi, dari ketinggian 400 km, tak mungkin ada lengkungan bumi seperti itu. Bohong nomor 1. Kedua, berapa kecepatan ISS? Lihat saja tulisan di bawahnya. 17.000 mph atau 28.000 km per jam. 22,8 kali kecepatan suara. Anda percaya parabola rapuh itu bisa tahan bergerak dengan 23 kali kecepatan suara? Kalau panel-panel rapuh itu bisa tahan 23 kali kecepatan suara, buat apa pesawat yang cuma 3 kali kecepatan suara ini didesain begitu kokoh dan aerodinamis? Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ketiga, berapa suhu udaranya? Coba Anda buka situs Atmospheric Sciences. Di situ ada daftar suhu pada ketinggian atmosfer. Mereka mempelajari ini sejak tahun 1958. Van Allen Bell, mungkin Anda pernah dengar. Kita gunakan data yang dibuat dan diakui oleh kalangan saintis sendiri. Anda lihat, pada ketinggian 400 km, suhunya 1.600 derajat celcius. Seberapa panas itu? Silakan Anda cek. Itu adalah suhu blast furnace, tungku untuk meleburkan logam. Dari bahan apa ISS itu sehingga tahan suhu untuk meleburkan logam? Gunakan akal sehat. Pilihan ada pada diri Anda. Anda percaya astronot itu berada pada suhu yang mampu meleburkan logam? Dan santai mengambang pada 23 kali kecepatan suara? Hal lain lagi dari semua tayangan yang katanya ISS Live ini. Mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satu pun. Coba Anda lihat tayangan Google yang katanya real-time satellites. Bumi penuh dengan satelit. Gambar kartun semua. Atau yang ini, animasi yang dibuat oleh Institute Aerospace di Universitas Brunswick. 13.000 satelit tanpa pilot dengan 23 tali kecepatan suara tanpa pernah tabrakan. Satelit terbuat dari bahan apa yang tahan suhu untuk meleburkan batu baja? Dan tak pernah kelihatan dalam tayangan-tayangan ISS. Kalau hanya nonton video tanpa paham angka, orang pasti mengira ini nyata. Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1958. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1958, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan 6 kali mengirim manusia ke bulan. Karena misi Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard Nixon.